Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melepas langsung keberangkatan calon Jemaah Haji Aceh kloter pertama di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Rabu 29 Mei 2024 sore. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh via Bandara SIM pada pukul 16.59 WIB. Sejenak usai mendarat, WAPRES melepas langsung para Jemaah Haji Aceh di landasan penerbangan saat akan memasuki pesawat. Kloter pertama Jemaah Haji asal Aceh itu berjumlah 393 orang. Dalam kesempatan tersebut, WAPRES didampingi PJ Gubernur Aceh Bustami, Kapolda Aceh Ahmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Niko Fahrizal, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, dan sejumlah unsur Forkopimda Aceh lainnya. Selain itu, WAPRES juga menyapa langsung para Jemaah di dalam pesawat. Ia mengatakan, para Jemaah Haji Aceh tampak sehat dan bahagia. Sore ini, ia mengantar keberangkatan Jemaah Haji Aceh, di mana Jemaah Haji Aceh rata-rata menunggu keberangkatannya sampai 34 tahun, ujar Ma'ruf Amin. Oleh sebab itu, kata Ma'ruf, ia meminta kementerian agama untuk menambah kuota keberangkatan haji untuk Aceh, supaya masa antriannya tidak terlalu lama. WAPRES mengatakan, petugas yang akan mendampingi sudah disiapkan untuk bisa membimbing Jemaah Haji, terutama mereka yang sudah lanjut usia. Ma'ruf juga mengingatkan untuk menjalankan ibadah dengan baik dan mendekatkan diri pada Allah.